Saudara seorang warga yang tenggelam di Sungai Bolango, Desa Ilotidea, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan 2 km dari lokasi dilaporkan hilang. Setelah dilakukan pencarian selama 12 jam, seorang warga yang tenggelam di Sungai Bolango, Desa Ilotidea, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, akhirnya ditemukan pada Rabu Sore. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 2 km dari lokasi dilaporkan hilang. Korban yang merupakan warga Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo tersebut, langsung dievakuasi ke rumahnya. Sebelumnya, seorang warga bernama Ramli Lihawa dilaporkan hilang saat memancing di Sungai Bolango, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo pada selasa kemarin. Korban diduga tenggelam di Sungai karena tak kunjung kembali ke rumah hingga Rabu pagi. Keluarga yang merasa khawatir melakukan pencarian, namun tak kunjung ditemukan. Atas kejadian ini, keluarganya meminta pertolongan ke Basarnas Gorontalo. Kembali ke rumah dari pihak keluarga dan melaporkan masyarakat ke rumah. Sedangkan pencarian malam hari itu. Tepat pukul 09.00, tanggal 9 pagi, mereka laporan ke kantor Basarnas Gorontalo. Akhirnya menjalankan hidup, saya perindahkan Kecamatan, untuk melakukan briefing dan memperindahkan personil. 09.00, 10 menit, sudah langsung matangkan pergerakan. Saat ini korban telah dievakuasi ke rumahnya untuk dimakamkan. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.